eh apa sih dek bahwa itu apa apa yang itu apa sih ini saya gak enak sebenarnya mau jawab ini pokoknya nah ya itu yang apa sih aku gak romantis ya kok nanyanya begini sih aku bingung mau jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama jirai di channel youtube jirai yaitu jirai official channel oke dan kemarin tuh jirai sempat minta pertanyaan qn qn e ya kalau gak salah ya dan teman-teman udah banyak banget yang kasih pertanyaan ke jirai yaitu jahit sudah pilih semuanya pertanyaannya oke sekarang aku mau baca pertanyaan dari teman-teman dan aku mau jawab ya boleh terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah kasih pertanyaan oke kita mulai pertanyaan yang pertama ya guys jangan susah-susah ya oke yang pertama ada dari kak widi eh apa sih dek bahwa itu apa nama instagramnya nih widi eh apa sih 2000 years later widi andesko ya kalau gak salah widi andesko nurkomalasari komennya adalah ayut sayang anak pinter anak ganteng masa sih gak enak kalau ngomong gitu oke pertanyaannya adalah punya cita-cita bukain restoran gak buat mama jirai yaitu mama jirai yaitu kan pinter masak kalau buka restoran masakan Thailand seperti ramai nih yang beli dan bisa buat nambah penghasilan juga jawab ya sayang oke kalau nanya mau buka cita restoran pasti membuka pasti insya Allah kalau rejeki jirai lebih pasti nanti jirai bakal buka kedai kayak kedai Thailand kedai tomjam itu di Thailand biar mama jual disitu dan juga apalagi sih tadi lupa pasti mama jirai kan jual waktu dia jual di Malaysia juga banyak kustomanya gitu jirai yakin kalau jirai jirai buka kedai pasti ada kustomanya lagi pokoknya doain jirai doain terus biar jirai bisa punya rezeki bisa buka kedai kecil-kecil untuk ibu jirai jual di rumah karena jirai itu pengen mama pulang di rumah pengen kumpul di rumah gitu makasih ya kak widi pertanyaannya oke pertanyaan selanjutnya ada dari jenesen andesko official andesko singapore kalau aku baca salah maaf ya teman-teman oke pertanyaannya adalah hal apa yang selalu membuat dede jirayut selalu semangat berada di negeri orang ya pasti doa dari orang tua doa dari fans juga dan dukungan dari orang-orang yang sayang sama jirayut karena tanpa mereka jirai pasti gak jadi siapa bukan siapa-siapa maksudnya itu jadi ya itu tadi semangat dari kalian semuanya jadi jirai juga betah dan semangat duduk disini oke oke berikutnya dari bunda yulia 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 leni 78.0 Denation Pertanyaannya adalah Bagaimana cara jirair Menhadapi fans yang suka Berbeda pendapatnya Gimana ya Fans yang suka Berbeda pendapatan Gimana itu ya Gimana ya Pasti saya harus Kalisa Gimana Bagaimana cara menghadapi fans yang suka Berbeda pendapatan Pendapatkan Pendapat Paham gak Jadi wajar Jawabnya adalah Pasti fans itu kan Pasti mereka itu punya pikiran masing-masing Punya Punya ideanya masing-masing Jadi Nah saya harus bisa terima Gimana caranya bisa Meng Apa ya Bisa membuat Menyatukan Bisa membuat mereka itu jadi Paham Sesama Gitu gak Iya gak Benar gak jawabnya Oke Itu ya jawabannya ya Bunda Yuliani Oke Oke selanjutnya Dari Oke Pertanyaannya pakai bahasa Thailand loh guys Apa Sinti Aplek Dao Yunai Indonesia Jawab nanti pakai bahasa Thailand juga ya Dik Sinti Aplek Dao Yunai Indonesia Apa sih Sinti Aplek Dao Yunai Indonesia Sinti Aplek Dao Yunai Indonesia Benar ya Benar Benar yang aku suka dengan tidak suka gitu ya Nanti aku jawab salah loh Kak Ika Kak Ika ini pasti pakai kugan ya Pas saya transport itu ya Ya kan Ya udah aku jawab Yang suka ya Seperti bakso Nasi padang Yang tidak suka Tahu Itu dia Mohon maaf ya Kalau salah ya Karena disini aku juga Kurang paham gitu Pastinya pakai itu ya Oke selanjutnya Pertanyaan dari Risma Febrianti 26 Oke Jirayut Kan sekarang udah terkena di Indonesia Ada gak sih Keinginan Jirayut Untuk terkena sebagai penyanyi Atau harus juga di Thailand Wah Pertanyaan ini best Good job Pasti Pasti juga Pengen banget Apa Nama Jiray itu Dikenal oleh masyarakat Thailand Pengen banget juga Apa Di Di undang di TV Tapi ya Karena Sekarang Jiray kan di Indonesia Berkarya di Indonesia dulu Gitu Jadi ya Alhamdulillah Sekarang Jiray juga Mulai dikenal juga Sama teman-teman Apa Warga-warga di Thailand Gitu Karena Banyak-banyak orang yang Reaction juga Dan juga Teman-teman Jiray di Thailand itu Kasih tau gitu Ke teman-temannya Bahwa Tak ada temannya yang lagi Berjuang di Indonesia Ya Ya gitu Oke Berikutnya Pertanyaan dari Bunda Supra Underskot Generation Underskot Jawa Timur Assalamualaikum Dede Bunda mau tanya dong Mengingatkan Jadi artis tuh kan Gak selamanya eh Kira-kira Apa Dede punya cinta-cinta Menjadi Pengusaha terkenal Jadi itu Belum Pikir Segitu Tapi Kalau pikirnya Pengen cuma Jadi kayak Beli Buka kedai sendiri Gitu Buka baru-baru kecil Untuk Mama Jiray Yud Jual gitu Itu aja Insya Allah Kalau ada rejeki lebih Pasti pengen buka Seperti Kedai Kedai apa ya Kedai Kedai baju Gitu Ya Seperti itulah Pokoknya doain aja ya Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Generation Official Mimin Nah Mimin kita nih Mimin mau tanya Sama Jiray Yud Apa arti Generation Untuk Jiray Yud Arti Generation itu Adalam Segala-galanya Karena mereka itu Disini Seperti keluarga Yang kedua Jiray Yud Karena Semuanya Mereka itu Udah sayang sama Jiray Yud Udah selalu Perhatikan Jiray Yud Dimana ada Jiray Yud Pasti harus ada Disitu ada Generation Pokoknya mereka itu Best banget Kalau tanpa mereka Tanpa support mereka Jiray Yud juga Bukan siapa-siapa Ya juga Gak sampai Seperti ini Pokoknya Mereka itu Segala-galanya Wow Oke Enggak ya Saya itu Waktu di sekolah itu Saya itu suka Lomba-lomba Kayak Cut lime Apakanya Itu kayak Tulis bahasa Thailand itu Bagus gitu Seperti itu Dan saya juga Kalau sekolah Kalau bahasa Thailand Pasti peringkat 1 Wah Itu kan Muji diri sendiri Itu kan Diri saya Gak enak Sebenarnya mau jawab ini Sombong amat Tapi harus gitu Biar pamer dikit ya Oke guys Pertanyaan selanjutnya Dari Yanidot Nangis 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 Itu gimana Nah Seperti itu Obatnya Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Wahyuni Octavia26 Oh Pake bahasa Kayak Octavia Pertanyaannya adalah Pernahkah Jirahit Berada di titik Terendah dalam hidup Dan bagaimana Cara Jirahit Bangkit Dan menjadi Yang terbaik Pernah Ya Waktu itu Pernah Waktu pertama kali Mama Jirahit itu Pergi Kerja ke Malaysia Dan Satu tahun Tidak ada Kabar Tidak ada hubungan Tidak ada apa Sama sekali sama ibu Waktu itu Dan Jirahit Cuma tinggal sama ayah Dan waktu itu kan Ayah juga lagi sakit Kita tuh cuma tinggal Ikan kering Ikan asin aja Di rumah Yang makan nasi Dengan ikan asin Itu yang membuat Nasi putih Sama ikan asin Jadi Membuat Jirahit itu Inget sampai sekarang Gitu Pokoknya Ya itu Yang Terendah Ya itu Menurut Jirahit Karena Waktu ibu pergi Itu kayak kita Kayak Hilang gitu Sesuatu yang Mama kan selalu Masak Selalu Buat semuanya Gitu yang kita mau Tapi waktu itu Mama gak ada Ayah juga sakit Kita cuma tinggal Ikan asin Sama nasi Itu aja yang kita makan Waktu itu Itu ya Dan Gimana ya Untuk menjadi yang terbaik Bangkit menjadi Sabar Dan ikhlas Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Agumandesko Gumelar Komentarnya adalah Di Jirahit Di Jirahit Kakak mau tanya Kejadian Kejadian apa Sajakah Yang pernah Jirahit Alami Waktu di atas Panggung Sharing Donk Kejadian apa ya Kalisa Kejadian apa ya Mengalami Yang depan Ya Mungkin Mau nyanyi ya Kalau waktu Jirahit Panggung Masa kompetisi Masa kompetisi ya Kalau Jirahit Masa kompetisi itu Pasti mau nyanyi Gimana caranya Untuk bisa Mengontrol Nevesnya Jadi itu Kalau mau nyanyi Pasti muntah Pasti Gimana rasanya ya Kayak Muntah terus gitu Karena nevesnya Dan Jirahit harus mikir itu Gimana caranya Untuk Bisa mengontrol Nevesnya Ya Itu Itu ya Aku udah sharing kalian Dan Untuk Mengontrolnya itu adalah Jirahit waktu itu Mendoa Satu berdoa Dan juga Mama Telepon ke Mama Mama kan kasih tau nih Harus kita berdoa Minta doa Dan juga Ingat kepada Allah Gitu Ya Jadi Tenang gitu Ya Pertanyaannya Susah-susah ya guys Oke pertanyaan selanjutnya Dari Generation Ades Covid 3 Oke Saat kamu merasa Down Karena melihat Atau membaca Komentar Hectus Apa yang Jirahit lakukan Supaya bisa Semangat lagi Dan tidak Kepikiran lagi Omongan para Hectus Oke Jujur Saya itu Gak pernah Down gitu Kalau lihat Hectus Karena Jirahit pikir begini Hectus itu adalah Fans juga Karena mereka itu Fansnya Seperti kayak Mereka itu Selalu mengasih Masukan Selalu ngasih Komen-komentar Yang Untuk Jirahit juga Biar Jirahit itu bisa Perbaiki Apa yang Jirahit Belum bisa Atau yang Mereka itu Pengen Jirahit begini 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 Jirahit Kamu gak bisa Begini Begini Jadi Jirahit pengen Buktikan ke mereka Bahwa itu Jirahit juga Bisa Itu Udah ya Oke Selanjutnya Dari Iwan Underskop Priyadi 08 Ada gak Keinginan Jirahit Untuk lanjut Pendidikan Di Indonesia Pendidikan itu Apa sih Pendidikan Sekolah Oh Sekolah Insya Allah Tapi sekarang Jirahit itu Masih Masih Di Thailand dulu Gitu Karena kan Belum habis Satu tahun lagi Aduin ya Oke Selanjutnya Dari Komentar Dari Winona Nam Midali Berta Oke Jirahit Bagi-bagi THR gak Kak Bagi-bagi THR gak Bagi-bagi Itu siapa Itu maksudnya Kalau Bagi-bagi THR itu Kemarin Udah bagi-bagi Di Facebook Tapi Oke Udah ya Oke Dan selanjutnya Dari Mila Adesko Generation Tuban Yut Aku mau Nanya Seandainya Kita pacaran Eh Ayo Mau ajak Aku jalan Kemana Oke Oke Seandainya Kita pacaran Ya oke Kalau kita pacaran Itu pasti Aku ajak Kamu Satu Ketemu Sama orang tua Dulu Kenalin Kenalin sama Orang tua Aku dulu Habis itu Aku ke tempat Orang tuamu Untuk Deng Nom Deng 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 Untuk Kasih tau Ke orang tua Kamu Bahwa Aku lagi Dekat sama Kamu Nah Seperti itu ya Dan juga Bawa jalan-jalan Kamu Gitu Apa sih Aku gak Romantis ya Oke Pertanyaan selanjutnya Dari BDS Apa itu BDS Quiet Assalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Dede Jerayut Kalau nyanyi Ambil nafas Pertamanya Lewat hidung Atau lewat mulut Terima kasih Sementara ya Aku coba Aku rasa Aku sedang jatuh Cinta Dua-duanya Tapi kebanyakan Aku tuh Mulut Cinta pada Pandangan Yang pertama Ya Mulut Kebanyakan Kemulut dulu Kalau Kalau ngaji Kehidung Wah Kalau ngaji Kebanyakan Kehidung Ya Begitu Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Gubrak Andesko Berkelas Selama Corona Abang Jerayut Sudah Pilihara Jerawat Berapa Banyak Satu Dua 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 Gak tahu Ini jerawat Mungkin jerawat Kebanyakan Makan Atau apa Ini Gak tahu Juga Tapi Udah Ada Dua Jerawat Itu Dia Puas Dan Selanjutnya Pertanyaan Dari Vina Undersko Genesion Jerayut Ngerasa Ganteng Gak Kok Kok aku jadi Begitu Ya Yaudah Menurut Kamu Kalau menurut Aku Ya Kita Besyukur Dengan Apa adanya Kita Gitu Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Jenesian Undersko TMG Oke Dulu Pertama Kali Ke Indonesia Kaki Kanan Atau Kaki Kiri Dulu Yang Ngenjak Tanda Lupa 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 Kok Nanyanya Begini Aku Bingung Mau Jawabnya Pasti Gak Tau Kaki Apa Dua Dua Kaki Lah Gak Mungkin Gak Mungkin Satu Ya Kan Dua Dua Kaki Lah Aku Juga Bingung Mau Jawabnya Ini Kamu Julit Ya Jenesian Andesko TMG Ini Oke Dan Pertanyaan Selanjutnya Dari Starling Andesko Generation 22 Kenapa Kamu Mau Dipanggil Abang Sedang Kita Gak Punya Adik Terus Baby Boy Mau Di Apakah Bismillah Semoga Dijawab Aku Pengen Panggil Ambal Pengen Panggil Ambal Itu Karena Mungkin Ya Karena Aku Kan Dulunya Dipanggil Baby Boy Pertamanya Sekarang Pengen Jadi Abang Yud Ecik Tapi Baby Boy Jangan Hilangkan Karena Baby Boy Itu Kan Udah Jadi Ciri Khasnya Jirayut Dari Aku Mau Tirus Lagi Tunggu 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 Hasilnya Nanti Aku Tirus Lagi Apakah Jadi Baby Boy Lagi Oke Pokoknya Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Banyak Sekali Yang Sudah Komen Sudah Sudah Instagram Yang Baru Jirayut Juga Pokoknya Terima kasih Yang Sudah Komen Sudah Meng Mengikut Jirayut Terus Pokoknya Terima kasih Banyak Hari ini Pertanyaannya Jirayut Sudah Jawab Semuanya Tapi Banyak Yang Belum Jawab Pokoknya Terima Kasih Banyak Dan Sebelum Aku Tutup Aku Akan Nyanyi Satu Lagu Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Kawan Semua Jikalau Ada Umur Yang Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Jikalau Ada Umur Yang Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Asik Boleh Kita Berjumpa Lagi Oke Jangan Lupa Like Comment Yang Banyak Dan Subscribe Terima Kasih Semuanya Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lai Dan Mati Swadikra Belau Cekan My Video Nana Khab Swadikra Dadah